Sarutan berikutnya saudara, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritisi alokasi penyaluran bansos atau bantuan sosial yang dilakukan saat masa kampanye. Anies bilang alokasi bansos harusnya dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan politik. Anies menambahkan, jangan sampai alokasi bansos ini justru dimanfaatkan pihak tertentu yang tengah berkompetisi di Pemilu 2024. Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos. Ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara. Senada, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo juga ikut berkomentar soal penyaluran dana bansos di masa kampanye Pilpres. Ganjar bilang, politisasi dalam masifnya pemberian bansos dalam suasana politik merupakan hal biasa dan rakyat sudah paham. Ini disampaikan Ganjar usai menjalin silaturahmi bersama Kiai Semalang Raya di Pondok Pesantren Babu Salam, Desa Banjarjo, Kecamatan Pagelaran, Jawa Timur. Bansos itu hak rakyat yang sudah disiapkan ya, maka hak rakyat harus diterima. Bahwa dalam suasana politik banyak yang mempolitisasi ya, biasa saja tapi rakyat saya tidak paham. Artinya potensi tinggi untuk mempolitisasi anggaran bansos ini? Ya bukan anggaran, bansosnya sendiri. Masih dipolitisasi. Masih jalan, masih jalan, masih jalan, 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 jalan. Jangan mempolitisasi. Peneliti Indef menanggapi rencana pemberian bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah. Peneliti berpendapat seharusnya pemberian BLT dilakukan usai pemilu tanggal 14 Februari mendatang. Rencananya, Saudara, Presiden Joko Widodo akan kembali memberikan BLT senilai 200 ribu per bulan kepada 18,8 juta penduduk. Ini dilakukan untuk memitigasi risiko pangan penduduk miskin di Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan berupa beras 10 kg. Kementerian itu kementerian sosial yang tidak dilibatkan atau belum dilibatkan. Padahal kementerian sosial ini memiliki database yang cukup lengkap dan cukup dalam terkait dengan penerima bantuan sosial. Amannya, baiknya, bahan sosial ini diberikan setelah pemilu, setidaknya setelah pemilu pada 14 Februari mendatang, agar tidak rentan dipolitisasi seperti itu.